Ah, 2020. Tahun yang penuh harapan, rencana, dan wacana. Sampai COVID-19 menyerang, mengguncang peradaban kita. Coronavirus disease 2019 yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok telah menyebar secara global dan menginfeksi lebih dari 20 juta populasi dunia. Lebih dari 200 ribu jiwa di antaranya ditemukan di Indonesia. Tidak hanya pada aspek kesehatan, pandemi ini mengukul seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Krisis ini membutuhkan langkah-langkah penanganan luar biasa, terutama untuk memutus rantai penularan virus. Indonesia dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSDB dan penerapan adaptasi kebiasaan baru membatasi mobilitas masyarakat. Perekonomian Indonesia mengalami pukulan berat. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekitar minus 1,7 persen, sampai dengan minus 0,6 persen di akhir 2020. Arka kemiskinan dan pengangguran pun berpotensi meningkat. Pada kuartal kedua 2020 misalnya, perekonomian Indonesia resmi terkontraksi 5,32 persen. Kontraksi ini terjadi sangat dalam di beberapa sektor, terutama sektor yang terkait aktivitas yang sensitif terhadap kontak langsung. Tak tinggal diam, pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun untuk biaya penanganan COVID-19. Melalui UU nomor 2 tahun 2020, pada 16 Mei 2020, yang antara lain, membuka geran defisi KPBN hingga di atas 3 persen dari PDB untuk mengakomodasi upaya-upaya mitigasi dampak pandemi. Mana saja alokasi anggaran tersebut? Rp87,55 triliun untuk kesehatan yang terdiri dari belanja untuk penanganan COVID-19, insentif tenaga medis, santunan kematian, bantuan yuran JKN, gugus tugas COVID-19, insentif perpajakan di bidang kesehatan, serta Rp607,65 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Apa sih PEN? PEN adalah belanja dan investasi pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Tujuannya agar daya beli masyarakat meningkat dan dunia usaha tidak tutup. Pemerintah mengagarkan Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial masyarakat. Bantuan ini tidak hanya untuk masyarakat miskin, tetapi juga masyarakat dengan pendapatan menengah dalam bentuk. Bantuan tunai bersyarat dalam program keluarga harapan, bantuan sembako, bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek, bantuan sosial untuk wilayah non-Jabodetabek, program prakerja, subsidi biaya listrik, bantuan logistik sembako, serta bantuan langsung tunai dana desa. Agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, pemerintah menyediakan stimulus kepada dunia usaha sebesar Rp297,64 triliun yang didistribusikan untuk insentif usaha seperti pembebasan PPH21 DTP, pembebasan PPH22 import, pengurangan angsuran PPH25, penyembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPH badan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta korporasi. Apa saja bentuk bantuan dunia usaha ini? Banyak! Untuk UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga, serta penjaminan kredit modal kerja untuk membantu UMKM agar tetap dapat berokrasi dan membayar pekerjaannya. Korporasi juga dibantu melalui tarif pajak yang lebih rendah maupun penundaan pembayaran pajak. Untuk mendukung investasi, pemerintah juga melakukan penempatan dana di bank secara selektif, agar memiliki kepercayaan diri dalam menyandurkan kredit. Semua ini dilakukan untuk menggairahkan dunia usaha, sehingga para pemilik usaha punya peluang mendapat pinjaman modal kerja murah guna mempertahankan bisnisnya. Sementara itu, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, juga mendapat dukungan anggaran sebesar 106,11 triliun rupiah yang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Program Padang Karya atau KL, insentif perumahan, pariwisata, dana insentif daerah pemulihan ekonomi, cadangan dana alokasi khusus fisik, fasilitas pinjaman daerah, dan cadangan perluasan. Pemerintah juga memberi banduan subsidi gaji atau upah untuk pekerja atau buruh berpenghasilan di bawah 5 juta, serta belan pres produktif kepada pelaku usaha mikro. Dalam menjalankan program PEN, pemerintah selalu berpegang pada prinsip keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semuanya dalam kerakakan hati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Program PEN bersifat fleksibel, artinya program ini masih bisa berkembang sesuai kepentingan nasional. Dari sisi pembiayaan, gotong royong pemerintah, dan bank Indonesia, juga dilakukan dengan hati-hati untuk mendukung pemulihan ekonomi. PEN yang telah digulirkan sejak April 2020 ini dipantau secara intensif di Kemenku sebagai garda terdepan APBN dan Komite Penanganan COVID-19 secara nasional dan berada tentunya di bawah perawasan BPK. Yuk, kita awasi bersama program PEN agar tepat sasaran dan efektif membantu ekonomi masyarakat. Jangan lupa ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Bersama, kita bisa kalahkan pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.